Anget guys, anget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel What's up guys Semoga selalu ya Dan kalian yang lagi kejar sarjananya Semoga cita-citanya tercapai guys Amin Nah guys, triple ini memang lagi berada di Daerah ujung tanjungnya Tepatnya berada di Kebupatan Rokanilir, Riau Kami dapat job untuk mengantarkan Satu unit excavator Ritachi CX-100 Melewati kawasan Chevron yang ada di daerah sini guys Yuk guys, sesuai judul Mimin akan ngeliatin ke kalian Tentang pompa minyak bumi nih guys Sebelum lanjut Klik tombol subscribe-nya ya guys Ingat, subscribe itu gratis loh Oke guys, yuk kita lihat dari dekat Prinsip kerja pompa angguk tersebut untuk mengambil minyak Dari dalam perut bumi kita ini Dan sehingga bisa kita jadikan kebutuhan hidup sehari-hari C'mon, let's go Oke guys, inilah cara kerja Pompa apa ya guys Pompa apa yang namanya Karang tau juga Sekarang Mimin lagi di lokasi apa nih guys Chevron Nah ini dia guys Penampakan pompa angguk dari dekat Kenapa dinamakan pompa angguk? Ya karena dia kerjanya mangkuk-mangkuk aja terus Hehehe Garing ya guys Nah jadi pompa angguk atau saklerot pump Yaitu salah satu jenis pompa Pada industri udumigas Yang bertugas dalam pengangkatan minyak dari dalam sumur perubumi ini guys Jadi ini diputer pake dinamo ya guys Pake tenaga listrik juga dinamo Dimuter airan pada pompa ini guys Dia langsung ngisep ke dalam perubumi Pempa ini bekerja dalam 24 jam ya guys Non stop Disini guys Tempat pengisapannya langsung ke dalam perubumi Mungkin dalam satu isapan ini Bisa jadi satu drum dapetnya guys ya Kalau menurut Mimin sih Nah guys Kalau kalian pergi bermain ke daerah Sumatera Yaitu tepatnya di Provinsi Riau Banyak tambang minyak berada di daerah ini guys Tepatnya di Kabupaten Rokanilir dan Kabupaten Bengkales guys Disitu banyak kali tambang minyak Ini sengaja diberi pagar safety Supaya tak ada hewan atau manusia mendekat ke arah Pamping Jadi cara kerjanya kalau menurut Mimin ya Dia ngisep ke bawah Dari bawah tanah Dalam bumi Gisep menuju Ke pipa sini guys Dialirkan ke Ke kilang langsung guys Ini pipanya panjangnya guys Ada ratusan kilometer panjangnya Menuju ke kilangnya Guys terasa banget guys Terasa banget alirannya Ini udah lebih panjang guys Anget guys Anget guys Anget guys Anget Anget pipanya guys Dilarang merokok karena disini mengandung kandungan gas ya guys Ini semuanya nanti akan ditampung di kilang guys Kilang minyak Ini semuanya Anget semua guys Terset Jalan karena masih banyak ya guys Pompang-pompangnya dini ya Pompang otomatisnya Banyak, ada sekitar puluhan tadi, anjelah masuk ke lokasi Guys, bukuan ini guys Banyak, anjelah, ada sekitar 20,000, ini akulibnya jatuh-jatuh Anjel Terima kasih telah menonton Satu unit pumpa ini, tinggi nya ada sekitar 10-15 cm guys Ini berunti nya kalau dah rusak aja nih kainin, pumpa nya Oke, sekitar 100 m kesini ada juga pumpa guys, kesitu lagi Oke guys, sekian dulu Video Liat-liatnya ya guys, liat-liatnya Tentang pumpa pengisap minyak Atau pumpa sumur minyak bumi Nah guys, orang sebentar lagi mau bongkar nih guys Skui, kita liat videonya Oke guys, alatnya mau turun nih guys Kehabisan solar ya guys Oke guys ya, kita lagi nunggu Alatnya turun guys Oke guys Oke guys Lagi proses nyalin minyak Jadi itu kur Abisan minyak Udah setelah lagi guys Waktunya alatnya turun dan Roling menuju ke sana Guys, karena'disana mobil Tronton nggak bisa masuk guys lubangnya dalam-dalam nyampe pekan baru maunya si Oren Mimin ini harus dicuti udah kotor banget kelihatannya seti mesinnya gak ditutup guys guys super trus tenang Mimin sampai 50.000 subscriber guys karena di 50.000 subscriber Mimin akan adakan giveaway dan Mimin bakalan bagi-bagi rezeki oke dan jangan lupa follow instagram Mimin juga guys oke guys saatnya kita pulang ke kota pekan baru lagi nih guys dukung terus channel Mimin ya guys dengan cara like video ini komen dan share dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis oke thanks for watching